Pisau kekasih jelit empat bab V. Tengah malam. Ada hujan tetapi tidak ada angin. Dalam sebuah ruangan, ada seorang setengah bayah yang sepertinya terpelajar sedang minum arak. Parasnya lumayan, hanya saja sorot matanya sedikit mendalam. Di atas meja hanya terhidang dua macam sayuran saja, dari dalam ruangan dapur terdengar suara seorang gadis yang berkata, Ayah, makanlah pelan-pelan, masih ada dua sayur lagi, Hang Su, cukup masak saru macam lagi saja, tidak perlu repot-repot, ayah makannya sudah hampir selesai, kata orang setengah bayah. Tiba-tiba di muka pintu berdiri seseorang. Wajah Lan Ling yang baru saja menampakan senyum, langsung lenyap oleh hawa kematian yang muncul dari raut wajah orang yang baru datang itu. Lan Ling sendiri, juga, terlahir, sebagai, seorang pembunuh. Seorang pembunuh memang memiliki pembawaan yang lebih menekan dibandingkan dengan orang biasa. Dari raut wajah dan tangan orang itu sudah dapat ditebak tujuan kedatangannya jelas bukan untuk beramah-tamah. Lalu untuk apa dia datang kemari? Walaupun dia tahu orang ini bukan datang secara baik-baik, tetapi dia sama sekali tidak terpikir alasan bagi orang ini untuk berbuat jahat padanya. Lan Ling berdiri dan berkata, Kedatanganmu malam ini, sengaja datang untuk mengantarmu. Suara orang itu sangat pelan dan juga lemah tetapi sangat dingin. Mengantarku? Rencana kita masih belum merampung bukan kita, kau yang harus segera berangkat dulu, sebab saat ini orang yang menetapkan keputusan sudah berubah dan kita harus mendengar perintahnya, siapa orang yang bisa mengendalikan kalian kau tidak perlu tahu juga tidak boleh tahu. Pengabdianmu dalam membesarkan Hang Su selama beberapa tahun ini sudah cukup sampai di sini, dia membuka kepalan tangannya dan langsung melesat sesuatu benda yang terasa dingin. Uyar besi terbang dengan bebasnya. Tentu saja bukan benar-benar sebuah uyar besi, tetapi sebilah pisau kecil. Kepala Lan Ling langsung melayang. Di dalam mulut Lan Ling sebenarnya masih ada sisa arak yang belum diminumnya. Begitu kepalanya melayang, arak pun keluar dari mulutnya. Bola matanya masih terbuka menatap lebar-lebar. Tubuhnya pun masih berdiri di sebelah meja, ini benar-benar pembunuhan yang sangat cepat. Akhir kehidupan dari seorang pembunuh memang seperti itu, tetapi dia sama sekali tidak menyangka bakal mati di tangan orang sendiri. Mereka berdua memang berbicara dengan suara rendah sehingga Lan Hang Su yang sedang memasak di dapur pun sama sekali tidak mendengar apa-apa. Saat dia selesai memasak satu macam sayur, tiba-tiba terdengar suara peng. Dia pergi mengantar sayur sambil melihatnya. Perang. Piring yang berisi sayuran itu jatuh berantakan di atas lantai. Ayah, Lan Hang Su segera berlari mendekati tubuh jasad Lan Ling. Lan Ling hampir menghabiskan makanannya tetapi seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa menghabiskannya. Lan Hang Su mengenakan baju serbah hitam sebagai tanda berkabung. Aih, Bibi, mengapa kematian ayah tidak boleh diumumkan? Cia penduduk di hadapannya juga mengenakan pakaian serbah hitam, berkata, untuk menunjukkan rasa baktimu pada ayahmu, makanya untuk saat ini tidak perlu diumumkan. Bibi Cia, aku justru tidak mengerti. Hang Su, apakah kau masih tidak bisa menerima kematian ayahmu? Ayahku mati dibunuh orang, hal seperti ini mana boleh disebar luaskan tetapi tentang kematian ayahku, lambat laun semua orang pasti akan tahu. Tentu saja, di dunia ini tidak ada tembok yang tidak bisa diterpa angin, tetapi kita justru mencari tembok yang tidak bisa diterpa angin, tembok yang tidak bisa diterjang angin. Mengapalan Hang Su tentu saja tidak bisa menerimanya begitu saja. Cia peng berpikir sejenak baru berkata, kematian ayahmu kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan asal usul dirimu, itu hanya omong kosong belaka bantah Lan Hang Su. Mengapa kau berkata seperti itu? Ayahku pernah berkata bahwa aku seharusnya seorang Toa Syochia dari keluarga kerabat kerajaan, benar, benar. Mengapa aku bisa jadi seorang nona besar? Mengapa tidak bisa jika benar? Mengapa aku terlahir dan dibesarkan di keluarga yang miskin? Tentu saja ada rahasia besar di dalamnya, tetapi selama ini ayah tidak pernah mengatakan padaku, karena waktunya belum tiba. Apakah sekarang sudah tiba waktunya benar? Sebab aku akan membuatmu menjadi seorang nona besar, sekarang dia membelalakan matanya, jantungnya berdegup kencang, dari seorang gadis miskin menjadi seorang nona besar dari keluarga kaya, tentu saja hal ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Apakah kau tidak ingin melakukannya sekarang juga Bibi? Aku sama sekali tidak pernah membayangkannya, apakah kau sedikit pun tidak pernah kepalanya? Berpikir membayangkannya? Lan Hang Su mendengarkan sebentar, lalu berkata, Bibi, ada kalanya aku bermimpi menjadi nona besar dari keluarga kaya, makan enak dan memakai pakaian yang indah, lauk pauknya ada ikan, keluar mengendarai kendaraan, di manapun ada orang yang melayani. Tetapi aku selalu beranggapan miskin bukanlah suatu kejahatan, maka aku tidak pernah merasa malu, benar. Justru karena itu kami ingin mertfaatmu menjadi seorang nona besar, kami. Bibi, memangnya termasuk siapa lagi Eng, tentu saja termasuk almarhum ayahmu, memangnya di mana aku hendak dijadikan seorang nona besar keluarga kaya tentu saja di rumahmu sendiri, Bibi, apakah kau sedang bercanda hari ini? Aku hendak mengatakan sebuah rahasia besar kepadamu baru saja. Liao Suat Ken kabur dari tempat tinggal Wee Kai malah tertangkap oleh Seng Sin. Dia terpaksa bertaruh mengadu nasib karena Seng Sin yang dulu berbeda dengan Seng Sin yang sekarang. Seng Sin yang dulu bisa diajak merunding, sedangkan Seng Sin yang sekarang kelihatannya tidak bisa diajak kompromi. Karena itu dia juga harus sedikit merubah taktik. Seng Toako, aku beruntung bisa berpapasan denganmu. Seng Sin baru pertama kali ini mendengar dia memanggil dirinya Toako kali ini yang pertama kali juga dia melihat kegenitan di sinar metal Liao Suat Ken. Suat Ken moi moi, kau harus ikut aku pergi, apakah aku benar-benar harus ikut denganmu ya apa tidak bisa ditunda tidak bisa. Ini adalah perintah dari atasan, jika kita bisa pergi berduaan kemanapun kita mau dan tidak peduli pada perintahnya, apa yang bisa diperbuatnya kau apa kau bukan seorang lelaki sejati. Memangnya harus bagaimana baru bisa disebut lelaki sejati. Lelaki sejati itu harus seorang yang punya semangat dan berani. Seng Sin memandangi Liao Suat Ken sambil menimbang-nimbang, tentu saja dia bukan orang bodoh hanya saja pintu mata hatinya benar-benar tertutup. Dia harus menilik-nilik dulu apakah gadis ini benar-benar tertarik padanya atau tidak. Dia juga harus menilik lagi apakah dirinya ini seorang pemberani atau pengecut. Liao Suat Ken sudah mengeluarkan semua tipu muslihat yang bisa dia buat dan dia berani sampai sejauh ini karena tahu Seng Sin selalu merasa dirinya adalah seorang pemberani. Hanya saja dia pun harus ekstra hati-hati. Lalu dia berkata lagi, Apakah kau pikir aku tidak mau pergi denganmu kalau begitu apakah kau benar-benar akan menyerahkan semuanya padaku? Lalu aku harus bagaimana agar kau percaya Seng Sin takut Liao Suat Ken jadi salah paham? Buru-buru berkata, Maksudku, lebih baik kita menjadi suami-istri yang sesungguhnya dulu. Suami-istri ya suami-istri. Mana ada yang tidak sungguh-sungguh? Maksudku, maksudku, Seng Sin berkata terbata-bata. Ada kata yang sukar untuk diucapkannya pada Liao W.S.W.A.T. Keng. Tidak disangka Liao Suat Ken mengerti apa yang dimaksudnya. Maksudmu melakukan hubungan suami-istri titik. Wajah Seng Sin terlihat bersemu merah. Tidak perlu jauh-jauh, kita hanya perlu mencari penginapan terdekat dan menyewa sebuah kamar saja, Seng Sin berkata, Baiklah, baiklah, semuanya terserah padamu. Pokoknya kita tidak akan menuruti perintah atasan dan juga tidak akan kembali ke rumah orang tuamu, itu tentu saja. Liao Suat Ken berkata lagi, bahkan kita berdua tidak akan berpisah selamanya, jika ada orang yang hendak berbuat jahat pada kita, kau harus mati-matian melindungiku, tentu, tetapi kau harus bersikap baik pada teman-temanku juga, terserah padamu. Aku akan menuruti semua kata-katamu, kalau begitu, ayo kita pergi hari ini bagi Seng Sin merupakan hari yang paling indah dan paling membahagiakan di dalam hidupnya. Dia merasa langit lebih biru dibandingkan hari-hari sebelumnya dan matahari lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bahkan segala sesuatu dari segala penjurus rasa lebih indah dan berwarna dibanding sebelumnya. Tiba-tiba dia berkata, apakah menurutmu kita harus membuat sepasang baju pengantin? Untuk apa repot-repot? Lagi pula toh nantinya bakal rusak juga, mereka sampai di sebuah penginapan dan memesan arak serta hidangannya. Hal lain bisa diganti atau dipermudah, kata Liao Swat Keng, tetapi arak pengantin tetap tidak boleh tidak diminum, Swat Keng, tidak disangka kau mengerti akan hal-hal seperti ini, bagaimanapun juga ini adalah hal terbesar dalam hidup seseorang kan? Ayo, kita bersulang Seng Sin langsung meminumnya dalam sekali teguk. Mereka berdua minum sampai tiga cangkir. Pengantin lelakinya yang terlihat paling tidak sabar memikirkan hal yang akan terjadi selanjutnya. Seng Sin sangat percaya bahwa dirinya adalah orang yang sangat berani. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, ternyata dia sama sekali tidak salah menilai bahwa Liao Swat Keng jatuh cinta padanya. Perempuan adalah makhluk yang aneh, mengapa perasaan cinta yang begitu besar malah disimpan di dasar hati yang paling dalam? Liao Swat Keng membuka pakaian luarnya dan naik ke atas tempat tidur terlebih dahulu. Baru pertama kali seumur hidupnya Seng Sin merasa tempat tidur adalah benda yang begitu teramat manis. Dia sama sekali tidak pernah menyadarinya. Liao Swat Keng yang berada di atas tempat tidur memandangi Seng Sin. Di saat seperti ini Seng Sin seharusnya meneteskan air liur. Tapi dia malah terbengong-bengong. Seng Sin, suara desahan Liao Swat Keng laksana tali yang bisa menarik segala sesuatu untuk mendekat. Seng Sin sama sekali tidak bersuara. Desakan hasrat yang sebelumnya mengebu-gebu tiba-tiba menghilang. Seng Sin justru sedang berpikir mengapa bisa begitu? Kata orang jika terlalu bernafsu memang kadang bisa seperti itu. Di depan pengantin perempuan, hal apapun bisa terjadi, hanya ini yang tidak boleh terjadi. Tidak mampu adalah haai bagi seorang laki-laki. Seng Sin, kau kenapa aku? Aku benar-benar minta maaf. Tidak tahu mengapa, aku tiba-tiba, tiba-tiba, wajah hijau Seng Sin tiba-tiba benar-benar sama seperti-seperti warna rumput liar. Dia mengerang. Dia benar-benar kesal dan juga benci dirinya yang tidak berguna. Seng Sin, apakah kau hendak mengingkari janji bukan suat keng, tiba-tiba aku sudah tidak ingin lagi, tidak ingin? Kau ingin menelantarkan aku? Tidak, tidak bagaimana mungkin? Hanya saja tiba-tiba aku kehilangan hasrat lelakiku. Suat keng, ku mohon maafkan aku, bagaimana mungkin ada kejadian seperti itu aku sendiri tidak tahu. Mungkin karena terlalu tegang, apa bisa diobati tentu saja bisa. Mungkin besok sudah tidak apa-apa, huh? Kau benar-benar mengecewakan. Tapi aku ini tipe orang yang menepati janji. Aku akan menunggu selama tiga bulan. Tiga bulan bagus sekali. Seng Sin berkata dengan penuh percaya diri, sebenarnya tidak perlu tiga bulan, tiga sampai lima hari saja sudah cukup, malam yang tenang. Hembusan angin malam yang lembut. Sinar lentera membayang di atas permukaan air yang tenang. Hembusan angin membawa harum semerbak bunga. Terlihat ada tiga orang sedang duduk di atas kursi. Raut wajah Lim Leng Ji sangat datar. Pada wajah Wiekai pun tidak terlihat senyuman. Tapi Elo Ocong bersikap di luar kebiasaannya, dia malah terus menampakkan senyuman. Dia sebenarnya sedang berusaha untuk mencairkan suasana. Walaupun raut wajah Lim Leng Ji datar. Tapi memancarkan keadaan yang sangat dingin. Wiekai, kau bersulanglah dengan Leng Ji. Wiekai mengangkat cangkirnya, menggerakannya sebentar lalu menegaknya sekali teguk. Elo Ocong menuangkan arak untuk Wiekai lalu berpaling dan berkata, Leng Ji, giliranmu, Lim Leng Ji melakukan hal yang sama dengan Wiekai. Bagus titik bagus. Ini baru benar, Elo Ocong juga menuangkan arak pada Lim Leng Ji, lalu berkata, kita bertiga boleh dikatakan teman sejak kecil. Di masa yang akan datang jika ada kesalahpahaman, demi hubungan persahabatan kita yang sudah lama ini, janganlah membuat masalah kecil menjadi besar. Wiekai berkata, setiap kali mengingat permainan pengantin-pengantinan, aku jadi marah lagi. Pengantin-pengantinan dan pengantin sebenarnya kan tidak sama, kata Elo Ocong Lim Leng Ji mendelik padanya baru mengalihkan pandangannya pada Wiekai. Pandangan itu mengandung beranyak pertanyaan, hanya saja Wiekai tidak memperhatikannya. Elo Ocong mendesah dan berkata, aku sendiri tidak mengerti mengapa waktu itu aku harus selalu menjadi pengantin lelakinya, biar Leng Ji yang menjawabnya, kata Wiekai. Lim Leng Ji mengelus-elus alisnya sambil tertawa berkata, karena Wiekai sering memukulku sedangkan Elo Ocong belum pernah sekalipun, apa benar dia tidak pernah sekalipun memukulmu, kata Wiekai. Lim Leng Ji menggeieng gelengkan kepalanya sambil berkata, kan sudah ku bilang belum pernah, aku ingat pernah satu kali, Elo Ocong heran. Lim Leng Ji mengangkat alisnya. Wiekai berkata lagi, pernah satu kali. Kau tidak sengaja telah menjatuhkan orang-orangan dari salju yang dibuatnya dan dia memukul kepalamu sekali, apa benar ada kejadian seperti itu kata Lim Leng Ji. Pertanyaan ini ditujukannya pada Elo Ocong. Elo Ocong menggosok-gosokkan kedua lengannya sambil berkata, sepertinya memang ada kejadian seperti itu. Kalau begitu ingatanmu boleh dibilang tidak jelek, lihat aku, ingatanku makin lama makin parah, kata Lim Leng Ji. Kau jadi pengantin laki-laki adalah tindakan yang sewenang-wenang, apakah Leng Ji memang betul-betul bersedia kata Wiekai. Lim Leng Ji memandangi. Elo Ocong. Menunggu jawabannya. Jadi kau selama ini mencari gara-gara denganku karena tidak setuju kalau aku yang selalu berperan menjadi pengantin laki-lakinya kata Elo Ocong. Elo Ocong ada urusan, jadi dia pergi terlebih dahulu. Lim Leng Ji sepertinya tidak ingin cepat-cepat beranjak dari tempat duduknya, malah berkata, apakah kau mau minum beberapa cangkir arak lagi denganku mengapa anggap saja demi diriku, jika untuk dirimu, aku bersedia melakukan apapun, kata Wiekai. Lim Leng Ji mengambil teko arak dan menuangkannya, lalu berkata, benarkah benar, apapun tentu, Lim Leng Ji berkata lagi, walaupun demi membela liau koneo, aku jadi berselisih paham denganmu, untuk itu aku sudah seharusnya meminta maaf padamu, Wiekai berkata dengan heran, entah sudah berapa lama aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini. Ayo, bersulang setelah meneguk araknya, Wiekai menuangkan arak bagi Lim Leng Ji lalu berkata, sebelum ini aku berpikir kau tidak akan memperdulikan aku lagi selamanya, bagaimana mungkin? Kita sudah bersahabat setian lama, Leng Ji, sikapmu agak lain dengan sebelumnya, apakah benar tidak sama? Aku hanya bilang agak, malam ini kau juga sama, aku waktu itu kau sangat berapi-api, aku kira kau tidak akan menginjakan kakimu di tempat ini lagi memang, jika Elo Ocong tidak menariku kemari, aku tidak akan datang, apa kau tahu? Supaya aku setuju kau datang ke tempat ini, Elo Ocong sampai menumpang makan di sini selama tiga hari, Wiekai terkejut setengah mati. Malam semakin larut. Suasana di antara air dan pepohonan semakin senyap. Kedua orang itu masih terus saling bersulang arak. Entah sejak kapan, dia sendiri tidak menyadarinya kalau kursi yang diduduki oleh Lim Leng Ji semakin dekat jarak dengan dirinya. Dia hanya sadar kalau Tawa Lim Leng Ji terasa semakin dekat dan indah di telinganya. Siow Kai, seberapa jauh yang masih kau ingat tentang masa lalu kita hanya masa-masa tertentu yang aku masih kurang jelas mengingatnya, yang mana kalau aku katakan, kau janji tidak akan marah malam ini, apapun yang kau katakan tidak akan membuatku marah, benarkah? Hal apapun yang ku katakan tidak akan membuatmu marah tidak akan, betul semua hal betul, aku berkata sungguh-sungguh, tidak akan ingkar, Wiekai menatap peraut wajahnya sejenak, aku semar-samar ingat, rasanya sebelum ini aku bukan hanya bebas memeluk dan mendekatmu, kita juga telah melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan oleh suami istri Wiekai menyangka tentu dia akan marah besar, atau setidaknya sedikit. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, dia malah tertawa keras. Tidak tahu apakah dikarenakan arak ataukah hari ini suasana hatinya sedang gembira? Ataukah karena perbuatan Elo Ocong yang telah menumpang makan di sini selama tiga hari sehingga merubah suasana hatinya? Kau ternyata benar-benar tidak marah, Bukankah aku sudah janji sebelumnya kau benar-benar berbesar hati pada apa yang telah kau janjikan? Ah, tidak juga. Aku orang yang tidak akan mengingkari apa yang telah ku janjikan. Nah, sekarang apa pendapatmu tentang ingatanku ini? Dia hanya tersenyum tapi tidak menjawab. Kau pasti menganggapnya hanya omong kosong belaka, bukan Lim Leng Ji menggelengkan kepala, aku hanya bisa berkata kalau ingatanmu itu tidak bagus. Tidak bagus? Ya. Contohnya kalau aku bertanya padamu tentang sesuatu yang kau tahu tapi kau sendiri belum tentu tahu, coba saja kau tanyakan, Lim Leng Ji berpikir sejenak, lalu berkata, Dulu kau pernah menyinggung padaku tentang buku silat Pit Kyao Tai Hoat, ilmu menutup pikiran, dan Kai Kyao Tai Hoat, ilmu membuka pikiran, kau masih ingat Uye Kai menggeleng-gelengkan kepalanya, sedikit pun tidak ingat. Aku hanya pernah mendengar perkataan orang tentang buku silat aneh ini, tapi tidak pernah melihatnya, dulu kau berkata keluarga kalian memiliki buku silat tentang Pit Kyao Tai Hoat dan Kai Kyao Tai Hoat tetapi tidak tahu ada di mana, apa benar aku pernah mengatakannya kalau bukan kau, memangnya aku bermimpi. Wye Kai mengurut-urut jidatnya sambil berkata, Leng Ji, maafkan aku, sepertinya otakku ini benar-benar tidak berguna, senyum Lim Leng Ji sangat manis, hanya sayang, senyum itu tidak sampai di matanya. Wye Kai keluar dari rumah keluarga Lim. Angin malam yang dingin membuat mabuknya agak menghilang sedikit. Malam ini dia lagi-lagi telah mengecewakan. Harapan Lim Leng Ji adalah harapannya juga, hanya saja malam ini dia merasa Lim Leng Ji telah berubah banyak. Di saat seperti ini di jalan tidak ada seorang pun, bahkan seekor anjing pun tidak ada. Bulan pun mulai tenggelam di sebelah barat. Inilah waktunya manusia untuk tidur. Inilah waktunya hantu bermunculan. Apakah di dunia ini benar-benar ada hantu? Jika tidak mengapa Wye Kai tidak mendengar suara apapun padahal ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, sesuatu yang berbadan tetapi tidak berkepala. Tidak, ada lengan dan kaki, ada setengah leher tetapi tidak berkepala, bagaimana mungkin yang begitu bisa disebut orang? Ini pasti hantu. Wye Kai adalah seorang pemberani, tetapi tetap saja kali ini dia berkeringat dingin dan mundur dengan cepat. Wye Kai mundur dengan cepat. Tetapi pada akhirnya jaraknya tetap tidak berubah, dengan hantu tanpa kepala itu hanya berkisar dua langkah saja. Kalau ini bukan hantu lalu apa? Wye Kai semakin tersadar dari mabuknya lalu bertanya, Siapa kau? Aku tidak percaya di dunia ini ada hantu ilmu silat Wye Kai boleh dikata sudah termasuk tingkat tinggi. Ini memang jurus andalannya. Setiap kali dia mengeluarkan jurus ini, ujung mata pisau berembun seperti eh sebenarnya seberapa cepat pisaunya? Begitu pisau ini berembun pasti langsung bertemu kepala. Hantu itu sambil melangkah mundur, tiba-tiba dari lengan jubah hitamnya keluar sebuah tangan yang pucat. Dan di tangan itu menggenggam senjata yang berbentuk seperti papan loh yang panjangnya plus 17 cm. Tering. Keduanya seketika langsung terdorong mundur beberapa langkah. Begitu Wye Kai mendekat, hantu itu malah mundur. Bagaimanapun juga jarak antara mereka berdua tetap saja dua langkah. Jarak mereka berdua terus-menerus hanya berbeda dua langkah saja, benar-benar menjengkelkan. Wye Kai tidak percaya ada kecepatan seperti itu di dunia ini. Cian Tau Siao Kai bukanlah julukan sembelarangan dan dia tidak mungkin mempermalukan dirinya lebih jauh lagi. Dia mengeluarkan pisau yang telah lama tidak dipergunakannya. Dia sangat percaya akan kemampuannya dalam menggunakan pisau ini. Karena pisau ini jarang sekali dipakainya dan selama ini pisaunya tidak pernah sekalipun mengecewakan dirinya. Siapa orang ini sebenarnya? Siapa gerangan dia yang bisa menahan serangan pisaunya? Dia tentu saja tidak percaya kalau lawannya itu adalah hantu. Orang itu hanya menyembunyikan mukanya di dalam jubah dan setengah leher yang dikeluarkannya hanyalah palsu belaka. Hal ini tidak bisa menipu metu Wye Kai. Tetapi yang membuatnya penasaran, pesilat mana di dunia persilatan yang menggunakan senjata seperti itu? Siapa yang memiliki ilmu silat setinggi itu? Siapa yang memiliki tenaga dalam sehebat itu? Siapa yang memiliki ilmu meringankan tubuh dan gerak cepat yang sehebat itu? Mengenai ilmu meringankan tubuh dan gerak cepat, sepertinya ilmu orang ini jauh di atasnya. Dia rasa hanya orang dari komplotan penculik bayi yang bisa. Karena komplotan penculik bayi itulah yang mencuri buku silat Pit Kyo Tai Hoat dan Kai Kyo Tai Hoat itu. Tetapi malam ini Lim Leng Ji justru bertanya padanya mengenai buku silat Pit Kyo Tai Hoat dan Kai Kyo Tai Hoat. Malah mengatakan keluarga Wye memiliki buku silat ini. Kembali ke sebuah kamar kecil. Begitu masuk langsung tahu bahwa di dalam ruangan ada seseorang. Siapa ruangan itu gelap dan tidak bersuara. Bahwa orang hidup tidak akan bisa mengelabu iku terdengar suara tertawa seorang perempuan dan perempuan itu berkata, tidak disangka kemampuan pendengaran seribu limu masih ada, hebat, hebat kau lah yang hebat. Karena bisa mengetahui kemampuan ini. Tiba-tiba ruangan itu disinari oleh sinar lentera dan liau suat keng terlihat duduk di atas ranjangnya. Di atas meja terdapat seken diarak dan sebungkus sidangan yang baunya benar-benar mengundang selera. Nona, apakah ranjangku juga tidak akan kau lewatkan saat seperti ini? Dia tidak akan segan mengganggapnya sebagai Leng Leng Ji. Terserah apa pendapatmu, pokoknya malam ini aku mau tidur di sini, tanpa tedeng aling-aling. Kau tiba-tiba memarahi orang lalu kabur begitu saja wekai, aku tahu kau pergi ke rumah keluar Galen, ternyata kau tahu banyak juga, aku kan hanya mengkhawatirkanmu terima kasih banyak. Nah, sekarang silahkan keluar pulang-pulang langsung mengusir tamu bukankah kau mengkhawatirkan aku? Aku sudah semalaman tidak tidur dan sekarang aku hendak tidur dengan tenang, kau sedikit pun tidak khawatir padaku, ada orang tua yang menjagamu. Untuk apa kita repot-repot memikirkan dirimu tetapi kau jelas-jelas tahu kalau mereka hendak membunuhku, bukankah sudah ada sengsin yang menjagamu? Bagaimana kau bisa tahu apakah segala sesuatu yang aku ketahui harus kulaporkan padamu apalagi yang kau ketahui? Wekai tertawa lalu berkata, kau membuat sengsin pusing tujuh keliling. Apa kau tidak tahu ada petpatah mengatakan Ban Jin Seng Ti, Ban Bu Sang Chi, mempermainkan orang kehilangan akhlak, mempermainkan binatang benda kehilangan cita-cita. Liao Swat Keng terdiam seribu bahasa. Tidak lama kemudian, Liao Swat Keng berkata dengan wajahnya yang menjadi merah, apalagi yang kau ketahui seorang pendekar yang gagah seperti naga dan lincah seperti harimau, sekarang malah seperti kerbau yang dicocok hidungnya, menjadi orang yang lemah dan tidak berguna kata Wekai. Wajah Liao Swat Keng semakin memerah. Walaupun dia bertelit tetapi sudah jelas dia bersikap tidak jauh berbeda dengan seorang wanita penghibur. Dia mendelik padanya, Siow Keng bengsek. Siow Keng syualan. Kau senaknya saja mengusik rahasia pribadi orang lain lalu kau ingin aku meminta maaf, aku hanya mengambil kesempatan saja. Begitu melihat si bodoh kau rajai seperti itu, malahan berpikir kalau dia mungkin kelewat gugup, ah, sudahlah. Siow Keng kita minum arak saja nyonya, aku mana berani minum arakmu. Kenapa, memangnya beracun. Racun sih pastinya tidak ada, tapi takutnya sudah dibubungi obat entah apa dan nanti membuatku sama seperti Seng Sin, Siow Keng bengsek. Siow Keng syualan. Bagaimana mungkin aku berbuat seperti itu padamu? Kenapa tidak mungkin tidak akan? Aku kan, baru setengah bicara, mukanya sudah merah padam. Tapi aku percaya sebaliknya. Silahkan keluar. Aku mau istirahat aku tidak bisa pergi, mengapa apa kau tidak lihat di luar sana ada orang yang mengawasi Wee Kai tertawa lalu berkata, itulah Seng Sin. Kau pernah berjanji padanya begitu kemampuannya kembali pulih, kau akan membiarkan dia memuaskan keinginannya. Tetapi jika tidak bisa lepas dari pengaruhmu, bagaimana dia bisa pulih Liao Suat Keng bagaikan di siram air dingin. Lalu berteriak, Siow Kai syualan. Kau tahu segala hal, Wee Kai berkata lagi, karena itu dia rela mati demi kau. Kemanapun kau pergi, dia akan mengikutimu, benar-benar bagaikan buah delima di bawah rok, sama halnya di perbudak. Liao Suat Keng menghela nafasnya, berkata, Siow Kai, kau sendiri tahu walaupun dia setia padaku, jika ayah dan ibuku ingin membunuhnya, dia juga tidak mungkin bisa lolos. Memang, jika dia mati dan aku ditangkap oleh mereka, kau pasti tahu apa yang bakal terjadi nanti, Wee Kai tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Kenapa diam saja? Bukankah kau yang menyuruhku jangan pulang? Bukankah kau yang mengatakan Seng Majikan menyuruh ayah dan ibuku untuk membunuhku apa yang hendak kau lakukan, kata Wee Kai. Ikut denganmu jauh lebih aman daripada ikut dengan Seng Sin, Wee Kai duduk di sisi lain ranjang dan berkata, Jika ku katakan bahwa kau adalah anak dari Leng Putoan, apakah kau percaya-percaya, kalau begitu mengapa sewaktu di tempat Leng Leng Ji kau malah menyulitkan aku dia hanya meremas-remas tangannya. Tapi, tidak menjawab. Jika kau tidak memberitahukan alasannya, maka aku tidak akan menerimamu di sini, Liao Suat Keng terlihat masih ragu-ragu, Ayah, walaupun tidak ku katakan seharusnya kau juga sudah tahu, aku tahu apa. Aku kan hanya takut kau terpikat dengan Leng Leng Ji, karena itu sengaja ku rusak namamu, Wee Kai diam terpaku, dia benar-benar terkejut. Siu Kai, apakah kau masih marah pada Kui Kai tidak bisa berkata-kata. Walaupun wajahnya sangat mirip dengan Leng Leng Ji, tetapi tetap saja dia bukan Leng Leng Ji. Di hatinya hanya ada satu, Leng Leng Ji, tidak boleh ada yang kedua, terlebih lagi tidak mungkin ada yang kedua. Tetapi gadis ini masih bisa dimanfaatkan. Tentu saja memanfaatkan seorang gadis sama sekali tidak dibenarkan, tetapi Wee Kai merasa apa yang akan dikerjakan oleh gadis ini ada hubungannya dengan urusan keluarga Leng. Lagi pula sebagai keturunan keluarga Leng, mungkin dia sudah seharusnya berbuat sesuatu demi suami istri Lin Put Hoan. Siu Kai, sebelum aku pergi kau tidak boleh tidur, tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara orang yang berbicara dengan suara kecil, Tiantau Siu Kai, Liao Suat Keng adalah milikku, kau tidak boleh menyentuhnya Seng Sin, memangnya kau anggap apa aku ini kata Wee Kai Seng Sin ada apa Suat Keng jika aku mengatakan suatu rahasia kepadamu, kau bakal percaya tidak kata Wee Kai. Percaya. Bersediakah kau membantu keluarga Leng tentu saja bersedia, kalau begitu segeralah kau ikut pulang dengan Seng Sin, nanti katakan bahwa kau pulang atas keinginan sendiri, suami istri Liao Win pasti akan mengampunimu, lalu mencari tahu tentang rahasia kalian, Tidak, aku tidak mau pulang, mengapa? Apakah kau tidak mau berkorban demi kedua orang tuamu kau hanya ingin menghindar dari diriku saja, jika aku hendak menghindar darimu bukanlah perkara yang sulit, sebenarnya kau mau atau tidak jika aku dibunuh bagaimana tidak akan, majikan itu memberikan waktu setengah bulan. Jika kau kembali sekarang itu belum lewat waktu setengah bulan, tetapi lebih cepat lebih baik, Liao Suat Keng mengejap-ngejapkan matanya dan berkata, kapan aku bisa bertemu denganmu lagi kau dengarkan aku, lain kali kau tidak boleh mencuri dengar saat aku berbicara dengan temanku, jika tidak hubungan kita langsung putus Suat Keng, lain kali tidak akan, pergilah baik tidak akan terlalu lama, Wai Kai berkata, kasus Ling Hu Jin sepertinya bisa selesai dalam waktu setengah tahun ini, setelah itu kita bisa bertemu lagi. Kau sungguh-sungguh merasa kalau aku tidak akan dibunuh oleh Seng Majikan itu tidak akan, bagaimana kau tahu firasatku mengatakan demikian. Pertama, orang tuamu pasti akan membelamu dan Seng Sin akan melindungimu sekuat tenaga bahkan akan bertaruh ya wabagimu, Bukankah kau pernah berkata bahwa Liao Win dan Chia Peng bukan orang tuaku yang sebenarnya benar, tetapi merekalah yang telah membesarkanmu, layaknya menanam pohon buah-buahan, menanam pohon buah-buahan kau memang layaknya bibit buah-buahan yang telah mereka pelihara hingga besar sampai menghasilkan buah, bagaimana mungkin mereka membuangmu begitu saja kalau tidak dibuang lalu bagaimana? Tidak mungkin dibiarkan begitu saja ada dua orang gadis pada saat yang sama mengambil haknya atas harta keluarga Lim ada lima orang pun tidak jadi masalah, hanya saja Seng Majikan itu tidak menghendaki begitu banyak, dia hanya mau satu benar, Sio Kai, aku memutuskan untuk mengikutimu tetapi kau harus ingat, pulang nanti kau harus tutup mulut, mereka tidak boleh tahu kalau kau dan Seng Sin sudah tahu tentang hal ini. Satu hal lagi, setiap tanggal 1 dan 15 tiap bulannya pada tengah malam, aku akan menunggumu di jalan belakang rumahmu. Aku mengerti, aku juga akan menyuruh Seng Sin untuk berhati-hati, di malam yang hujan dan berangin. Dua orang teman baik berpapasan, benar-benar bagaikan angin hujan yang menyulitkan mendatangkan kesengsaraan bagi orang. Yang seorang adalah Seng Sin dan yang seorang lagi adalah Hang Kie. Hanya saja, sepasang teman ini bertemu untuk berpamitan, bukan untuk menyambut kedatangan. Hang Kie berkata, apakah kau memang harus kembali jelas-jelas kau tahu aku tidak bisa tidak harus kembali, kata Seng Sin Hang Kie berbisik apakah atasanmu tahu tentang hubungan kita berdua sepertinya tidak tahu, bahwa kita berasal dari satu perguruan yang sama, Jangan sampai Liao Suat Keng mengetahuinya, jika suatu hari nanti dia telah menjadi istriku pun tetap tidak boleh tahu. Tidak boleh, tidak boleh. Apakah tidak boleh mengatakan padanya atau dia tidak boleh menjadi istriku? Kata Hang Kie, Su Heng, untuk apa kau berbuat sejauh ini Seng Sin menggeleng-gelengkan kepalanya? Sute, kau tidak tahu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirinya dan lagi kedua orang tuanya telah berjanji padaku. Hang Kie mengangkat kedua tangannya. Seng Sin berkata lagi, kau selalu lebih pintar dariku dalam segala hal, apakah kau punya pandangan sendiri tentang hal ini? Hang Kie bertanya tanpa tedeng aling-aling. Su Heng, siapa sebenarnya suami istri Liao Win dulu mereka berdua adalah pembunuh? Pembunuh adalah bentuk suatu pekerjaan juga, tetapi justru banyak orang yang memalsukan jati diri mereka. Maksudmu mereka berdua memalsukan jati diri mereka sebenarnya tentu saja? Hang Kie berkata lagi, bertahun-tahun yang lalu Liao Win adalah salah satu kekasih simpanan dari Lim Hu Jin, Tiap Heng adalah seorang biden yang tidak berperasaan. Kau masih percaya pada orang seperti mereka? Mereka memperlakukanku dengan baik, tentu saja mereka baik padamu sebab mereka ingin memanfaatkanmu, jadi mereka berbohong saat mengatakan. Akan memberikan suat keng padaku? Jika mereka benar ingin memberikan suat keng padamu, mengapa waktu Lim Hu Jin melahirkan anak kembar mereka hanya membawa satu dan meninggalkan yang satu lagi ini adalah kenyataan yang sangat mudah? Setiap orang pasti akan langsung bisa dengan mudah menebaknya. Sekarang Matu Seng Sin baru terbuka. Dia berkata lagi dengan suara pelan, lalu tentang masalah suat keng yang suka padaku, bagaimana menurutmu Hang Kie menggeleng-gelengkan kepala? Su Heng, apakah kau pikir dia itu benar-benar ingin menikah denganmu? Seng Sin langsung pucat pasi. Seng Sin sepertinya naik darah, karena itu Hang Kie menepuk-nepuk punggung belakangnya. Mau apa Su Heng, suatu saat nanti kau pun pasti akan beristri dan beranak bukan memangnya aku ini keturunan keledai, bodoh seumur hidup bagus, jika kau juga mempunyai seorang putri sama seperti Liao Suat Keng, apakah kau juga akan membiarkan menikah dengan orang seperti kita ini? Seng Sin sudah tahu sejak dulu bahwa dia bukanlah seorang pria idaman para wanita. Su Heng, bagaimana kalau begini saja? Jika kau adalah Liao Suat Keng, apakah kau akan mau menikah dengan orang seperti kita ini? Lagi-lagi raut wajah Seng Sin berubah lagi dari satu kehijauan menjadi kemerahan, lalu berkata dengan marah. Dia tidak seharusnya mau dengan Ku Hang Kie berkata, Su Heng, sebagai seorang perempuan, yang menjadi musuh utama mereka adalah laki-laki, laki-laki benar. Walaupun mereka setiap saat selalu mencari laki-laki yang sesuai dengan keinginan mereka, justru selalu saja merasa tidak ada yang cocok, selalu saja melukai laki-laki pilihan mereka, NG tapi laki-laki justru berbeda dengan perempuan, Jika seorang laki-laki selesai bermain dengan seorang perempuan, laki-laki tetap saja laki-laki, sedikit pun tidak berubah. Sama seperti sebuah bola, dipukul bagaimanapun tetap saja bola, tetap saja bundar, Seng Sin mendelikah matanya memandangi Hang Kie. Selama ini dia tidak pernah merasa kalau Hang Kie tahu lebih banyak dari dirinya. Bahkan selama ini dia selalu merasa Hang Kie adalah orang yang tidak punya prinsip sama sekali. Tetapi sekarang jika dilihat, kemungkinan Hang Kie lebih mengerti banyak hal dibandingkan dirinya. Hang Kie lagi-lagi berkata, perempuan jelas berbeda, Sekali dia telah berhubungan badan dengan seorang laki-laki, Parasnya mulai berubah titik garis pinggangnya berubah menjadi lebar, Perutnya juga jadi membesar, semuanya pasti berubah, Hang Kie, kau kedengarannya seperti bersimpati pada suat keng, kata Seng Sin. Pokoknya jika kau mempertimbangkan kepentingan orang lain Tentu saja harus mengandaikan diri sendiri seperti orang itu, Tetapi dia tidak mungkin menggunakan tipuan, Ini karena aku terlalu kaget. Malah sempat terpikir bakal jadi orang cacat seumur hidup, Su Heng, jika seorang laki-laki sudah berjodoh dengan seorang perempuan, Tidak ada alasan tidak bisa melakukannya. Kadangkala demi melindungi kesuciannya, Seorang perempuan memang menggunakan ramuan tertentu dan hal itu bisa dimaafkan, Seng Sin agak sedikit tidak tenang. Hang Kie mengepalkan tangannya, Su Heng, semogakah selamat di perjalanan, Aku benar-benar tidak terima, kata Seng Sin. Hang Kie menepuk-nepuk punggung belakang Seng Sin sambil berkata, Su Heng, semua orang belajar dari pengalaman, Itulah alasannya mengapa Sute memilih perempuan seperti Hang Ku, Seng Sin terdiam seribu bahasa. L. O. Chong mengundang Wee Kai untuk minum arak, Pemuda yang gagah berani memang berbeda. Arak yang mereka minum adalah arak Ning Neibeng. Hidangan yang mereka makan adalah hidangan yang paling ternama di restoran terkenal di kota Koh. L. O. Chong pernah berkata bahwa makan bersama dengan seorang teman baik itu tidak boleh setengah-setengah. Bangunan kecil semalaman mendengar hujan musim semi, kata Wee Kai. Terowongan dalam dinasti Beng menjual bunga apricot, keduanya tertawa seketika. Ini adalah sajak gabungan yang mereka buat ketika masih kecil. Bangunan kecil semalaman mendengar hujan musim semi ini menunjuk kepada L. O. Chong. Terowongan dalam dinasti Beng menjual bunga apricot ini menunjuk kepada Wee Kai. L. O. Chong, mengapa malam itu kau pergi lebih dulu tidak ada apa-apa, hanya ada urusan sedikit. Tidak, kau sedang mengelak, L. O. Chong mengeluh, mungkin hanya karena bagian peran menjadi pengantin laki-laki sewaktu kecil jumlahnya terlalu banyak, lalu sekarang mau menuntut ganti rugi L. O. Chong terdiam seribu bahasa. Apakah kau tidak bisa melihat kalau Leng Ji sangat memandang rendah diriku, kata Wee Kai. Ini semua kan karena ulah nona itu, walaupun memang nona itu yang pertama berulah, menurut bagian dari ingatanku, Leng Ji juga sangat marah. L. O. Chong melambaikan tangannya berkata, jangan ingat terlalu banyak pada dasarnya aku memang tidak bisa mengingat banyak, jika kau memang ada waktu luang, mengapa tidak mencari Leng Ji untuk berbincang-bincang. Wee Kai tertawa lalu berkata, rasa-rasanya Leng Ji sudah banyak berubah, tidak sama L. O. Chong sangat perhatian terhadap ekspresi Wee Kai. Ada sedikit, mungkin aku yang terlalu banyak berkhayal, menurutmu di bagian mana dari dirinya yang berbeda tidakkah kau perhatikan ada kalanya ingatan Leng Ji juga tidak begitu baik, kalau itu aku tidak begitu memperhatikan, perempuan, perempuan, benar, perempuan selalu tidak sepaham dengan laki-laki, L. O. Chong, kau sudah boleh berkeluarga, aku tentu saja kau. Umur, kemapanan, semuanya sudah mantap, tentu saja harus berkeluarga, dengan siapa Wee Kai tertawa senang sambil berkata, L. O. Chong, memangnya kau tidak suka pada Leng Ji bagaimana mungkin aku tidak suka. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kata Wee Kai L. O. Chong tertawa pahit sambil berkata, apakah kau tidak dapat melihat? Perasaannya sampai sekarang belum berubah hanya ditujukan untuk satu orang, belum berubah Wee Kai menggelengkan kepalanya lalu berkata, kau jangan membohongiku, aku pernah bohong padamu memang belum pernah, Wee Kai berkata lagi, tetapi kau bilang perasaannya hanya ditujukan untuk seseorang, siapa orangnya kau, L. O. Chong, kali ini kau salah, ada kalanya aku memang ingin hal ini tidak benar, Kali ini kau berkata bohong, Leng Ji sangat memandang rendah padaku sedangkan padamu dia sangat kagum, bahkan anak umur tiga tahun pun bisa melihatnya, salah L. O. O. Chong berkata lagi, dia menunjukkan sikap hormat padaku. Hanya sikap hormat? Tidak ada yang lain tidak ada, sedikit pun tidak ada, Kau pikir aku akan percaya kalau kau tidak percaya, aku bisa apa kalau begitu siapa sebenarnya yang dia sukai kau, hanya Wee Kai tertawa terbahak-bahak. Wee Kai sangat menghormati L. O. Chong, malahan mungkin lebih dari Leng Leng Ji. Apapun bisa mengalah. Hanya untuk urusan perempuan saja yang tidak mengalah. L. O. Chong menunggu sampai tertawanya habis, lalu berkata, kau tentu saja boleh tidak percaya, bukan boleh tidak percaya, aku justru sama sekali tidak percaya, kata Wee Kai. Lalu bagaimana caranya agar kau bisa percaya bukankah ini hal yang mudah, kata Wee Kai. Hal yang mudah justru hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, kata L. O. Chong. Memang benar, L. O. Chong berkata, apakah kau bisa memberitahukan kepada Kui Kai berkata, bukankah tingkat kegalakan dan ekspresinya Talim Leng Ji adalah bukti yang terbaik. L. O. Chong tertawa sambil mendesah, berkata, kau tidak bisa membedakan dengan jelas antara benci dan suka, aku apakah kau pikir hormat sama dengan cinta paling tidak tutur bahasa yang dingin tidak mencerminkan perasaan cinta. L. O. Chong berkata dengan suara yang keras. Jika kau tidak selalu membuatnya cemas dan gelisah, bukankah lama-kelamaan perasaannya akan terluka karenamu kata-katamu menurut Buddha ada benarnya juga, padahal kau tidak percaya pada Buddha sedikitpun, Wee Kai menggelengkan kepalanya sambil tertawa. L. O. Chong menghabiskan araknya dengan sekali teguk. Lalu dia berkata, aku ingin agar kau mengerti, kau ingin aku mengerti apa Leng Ji jatuh cinta padamu. Wee Kai lagi-lagi tertawa terbahak-bahak, coba kau hitung, di tubuhku ini ada berapa banyak sayap bicaramu jangan berputar-putar, aku kau tidak sepolos itu, paling tidak terhadap teman lama sepertiku, kau tidak cukup setia. Wee Kai menepuk-nepuk dahinya sambil menyandarkan kepalanya kesandaran kursi di belakangnya, lalu berkata, Ah iya, Tuhanku, aku ternyata sudah menjadi orang yang tidak setia, apakah kau masih ingat kejadian malam itu malam yang mana malam di mana kau pergi duluan, Wee Kai melamun sejenak lalu berkata. Memangnya kenapa justru aku yang mau bertanya begitu tidak kenapa-kenapa kata Wee Kai. L. O. Chong menyipitkan matanya menatapu Wee Kai sambil berkata, Sesudah kau minum arak, apa ada sesuatu yang terjadi Wee Kai lagi-lagi melamun sejenak. Ada tidak? Kau tidak akan berbohong padaku kan apa maksudmu waktu dia menarik. Kursinya mendekatiku itu kata Wee Kai. Ada hal seperti itu apakah kejadian itu begitu penting, apakah ada hal lain yang terjadi hanya, hanya bertanya beberapa pertanyaan, aku sendiri sudah tidak ingat jelas lagi, berapa banyak yang bisa kau ingat Wee Kai memajukan kepalanya dan berkata, coba kuingat ingat dulu, L. O. Chong menuangkan anggur bagi dirinya sendiri dan membiarkan Wee Kai berpikir. Wee Kai tiba-tiba memukul meja dan berkata, Oh ya, rasa-rasanya dia bertanya padaku mengenai Rukupit Kyo Tai Hoat dan Kai Kyo Tai Hoat, itu dia apa hubungannya hal ini dengan hal sebelumnya? Apakah kau pikir tidak ada hubungannya Wee Kai menggangguk-anggukan kepalanya? Kata L. O. Chong, jika antara kau dan dia tidak ada perasaan yang dalam, apakah hal ini akan kau katakan padanya? Kata L. O. Chong Wee Kai terpana. L. O. Chong berkata lagi, Apakah kau pemah merasa dulu pemah ada sesuatu yang tidak lumrah yang terjadi ada? Aku. Aku rasa-rasanya sudah memeluk pinggangnya yang ramping, tadinya aku kira dia bakal marah. Tetapi itu benar-benar tidak disengaja bagus. L. O. Chong berkata lagi, dan kau masih berkata kalau dia tidak ada perasaan apapun, terhadapmu jangan lupa 80% minus 90% dan karena pengaruh dari arak, memangnya kau pikir jumlah yang dia minum sama dengan jumlah yang kau minum memangnya dia lebih hebat dariku, lebih hebat dariku kata L. O. Chong. Wee Kai lagi-lagi terpaku, sebab waktu dulu kekuatan minum L. O. Chong jauh lebih bagus daripada dirinya. L. O. Chong berkata, Apakah kau tahu efek ajaib dari arak dulu tahu sedikit? Sekarang mungkin agak lebih banyak. Efek dari arak sangatlah besar, ada yang menggunakan arak untuk perlindungan, sengaja memabukkan diri, lalu melakukan sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan sebelum mabuk, maksudmu dia bermaksud sengaja mendekatiku pada saat aku mabuk atau ingin agar aku dengan sendirinya mendekatinya. Kenapa? Kau masih tidak percaya Wee Kai masih saja menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja waktu itu dia agak berlebihan, tetapi itu tidak mencerminkan apapun memangnya dikeluargamu. Benar ada buku yang namanya Tai Hoat. Apa itu mana ada? Kata Wee Kai tertawa pahit. Mengapa harus merendahkan diri? Keng Awasutik, geratan pisau dunia persilatan, adalah ilmu yang terkenal di dunia persilatan, bahkan jauh lebih terkenal daripada ilmu keluarga lau. Wee Kai berkata, Aku tidak ingat siapa yang pernah memberitahukan padaku sebelumnya mengenai buku silat Pit Kyo Tai Hoat dan Kai Kyo Tai Hoat. Benarkah sedikit pun tidak ingat apa kau pikir aku akan berbohong pada sobat lama. Aloo Chong menatapnya. Lalu, berkata, Aoyo, kita bersulang. Benarkah kekuatan minum limelengji lebih hebat darimu? Kata Wee Kai. Tentu, usia memang bisa merubah seseorang. Apakah menurutmu aku sudah berubah? Wee Kai berkata lagi, Jika iya, mungkin hanya soal ingatan ini yang sudah tidak seperti sebelumnya, kau tahu aku tidak akan berbohong padamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Tidak akan lama lagi aku akan memastikan sesuatu hal agar kau puas, kata Aloo Chong. Sifatmu ini sudah membuatku puas, Aloo Chong menggelengkan kepalanya, aku tidak merujuk saat ini, lalu kapan mungkin tidak akan lama lagi. Lalu Aloo Chong berkata dengan penuh percaya diri, kau akan menjadi pengantin laki-laki limelengji yang sesungguhnya, Wee Kai tertawa keras. Aloo Chong membiarkannya tertawa sampai habis, baru berkata, kau sekarang masih bisa tertawa bebas, waktu dulu saja ketika bermain pengantin-pengantinan dia tidak pernah menunjukku dan jika bicara sekarang menjadi pengantin laki-laki-lakinya, siapa yang bisa percaya Aloo Chong menuangkan arak bagi Wee Kai. Sudah cukup, kata Wee Kai. Aloo Chong menaruh uang lima liang di atas meja lalu berkata, bagaimanapun juga tidak lama lagi kau akan percaya pada perkataanku, Aloo Chong pun pergi. Wee Kai memandang bayangan punggung Aloo Chong yang berlalu.